Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberi sanksi teguran lisan kepada anggota Komisi 7 DPR dari fraksi Gerindera Ramson Siagian terkait curahan hatinya secara terbuka dalam rapat dengar pendapat dengan Tirut Pertamina soal kesulitan mendapat sedekah sarung. Wakil Ketua MKD Habibur Rahman menyebut bahwa Ramson tak hanya dijatuhkan sanksi oleh MKD namun juga diberi peringatan lisan oleh Partai Gerindera. Setelah melakukan analisa laporan dan juga konfirmasi langsung soal pernyataan Ramson Siagian dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR bersama Pertamina saat membahas penyebab kebakaran di kilang perserewan MKD DPR RI menilai bahwa pernyataan Ramson tersebut berpotensi melanggar kode etik anggota Dewan. Salah satu poin pelanggaran yang dilakukan oleh Ramson adalah soal prinsip kode etik anggota Dewan yang seharusnya tak boleh melakukan intervensi terhadap program kerja Mitra Komisi, terlebih meminta bagian dalam sebuah program kerja yang dibiliki oleh Mitra Kerjanya. Salah satu poin pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Ramson mengatakan bahwa itu yang dia mengatakan dia sebenarnya memperjuangkan masyarakat didabilnya. Jadi itu bukan buat pribadi, tapi untuk masyarakat didabilnya dan yang membagikan menurut dia tetap atas nama Pertamina. Tetap atas nama Pertamina, bukan atas nama yang bersangkutan. Tapi tetap saja saya, kita ingatkan ya, bahwa nggak bisa. Kenapa? Karena nggak bisa disetir-setir BUMN tersebut, Pertamina mau mendistribusikan CSR-nya kemana. Nggak bisa disetir-setir. Walaupun itu bukan untuk dia pribadi, tapi untuk didabilnya. Buat masyarakat didabilnya. Tetap tidak diperbolehkan. Terima kasih.